Untuk meningkatkan layanan pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS seluruh Indonesia termasuk di Tabalong, telah menerapkan sistem rujukan online. Sebelumnya sistem mulai diterapkan 1 September lalu. Sistem rujukan ini digadang dapat memberikan kemudahan bagi vaskes untuk merujuk pasien ke rumah sakit yang tepat, karena telah terkoneksi bagi vaskes penerima rujukan. Selain itu, sistem ini dapat memberikan kecepatan pelayanan kepada pasien. Karena saat vaskes tingkat 1 telah menginput data pasien rujukan, maka pihak rumah sakit tidak perlu lagi menginput data, karena data tersebut telah terintegrasi di database pusat. Pasien hanya perlu membawa nomor rujukan ke rumah sakit. Keringkasan sistem ini dapat mencegah antrian panjang di rumah sakit. Kepala BPJS Kesehatan Tabalong, Idham Halik menerangkan, peserta BPJS yang setiap harinya semakin bertambah, membuat fasilitas kesehatan dituntut meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Peserta BPJS itu kan semakin hari, minggu bulan kan semakin bertambah. Tentunya pemanfaatkan fasilitas kesehatan dari paskesmas, rumah sakit, kita juga semakin bertambah. Tentunya yang sifatnya manual, barangkali tidak begitu bisa diharapkan, bukan dikoneksi untuk mempercepatkan, karena kan kita tahu. Administrasi pelayanan pasien puskesmas Mabuun, Yunita Amelia, membenarkan pihaknya telah menerapkan rujukan online, tetapi belum dapat optimal digunakan, karena faktor jaringan yang kurang baik. Pendalanya paling aplikasinya bisa gangguan sama sinyalnya. Bisa gangguan juga, jadi ini tertunda atau pasiennya nunggu lama jadinya. Terus, untuk penyikapnya itu gimana, Pak? Kami bikinkan manual dulu, tapi kalau sudah lancar, sinyalnya kami online-kan selanjutnya. Dari 18 puskesmas yang ada di Tabalong, 17 puskesmas telah menerapkan sistem rujukan online ini. Sedangkan puskesmas Ribang, Kecamatan Muara Uya, masih menggunakan sistem manual karena terkendala jaringan. Syarif Fidayat, TV Tabalong, melaporkan.